Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mampir di channel saya lagi Yaitu channel teknik listrik Kali ini saya akan membahas tentang Dari mana sih listrik PLN itu Jalur-jalur PLN yang masuk ke rumah itu dari mana sih Mungkin teman-teman ada yang belum paham Ada yang belum menguasai Atau ada yang pengen belajar gitu Silahkan bisa mampir di channel saya ya Oke lanjut Jadi untuk yang pertama itu Saya akan membahas tentang jalurnya Dari tiang Ini adalah tiang PLN contohnya ya Kita contohkan ini adalah tiang PLN Coba lihat Dan ini adalah KWH meter Dan ini adalah lampu Lampu Ini ada saklar seri Ini ada stop kontak Saklar tunggal Ini ada lampu Ada stop kontak juga Dan ini ada bebannya Yaitu ada TV sama kipas Dan ini ada si kakek Penjaga rumahnya Oke lanjut Jadi dari tiang listrik ini PLN mengasih kita Kabel atau mengasih kita inputan Yaitu pasa dan netral Disini saya pasa pakai Yang warna hitam ya Warna hitam pakai yang pasa Yang warna biru disini 0 Saya gambarkan gitu aja Jadi dari tiang listrik sampai ke KWH meter itu Ini adalah milik PLN Jangan digunta ganti Jangan dirusak Jangan di Di otak atik Kecuali untuk mengisi token Hanya untuk mengisi token Oke Paham sampai sini Jadi kalau misalnya kita buka Isi segelnya ini Kita akan Kena teguran PLN Atau bisa-bisa ini Tidak menyala lagi Si KWH meternya Aduh ada tulisan periksa disini Biasanya Atau error Maka jangan sekali-kali Membuka Si KWH meter ini Ntar Kena pidana Dari KWH meter ini Ada outputan Yaitu Pasa Netral Dan grounding Pasa yang warna hitam Netral yang warna biru Dan grounding yang warna merah Dari pasa ini Masuk ke MCB Dari MCB yang kedua ini Biasanya dipasang lagi MCB ya Sebagai penggaman lagi Dari MCB Sampai ke jalur rumah ini Adalah milik kita Paham? Ini adalah milik kita Semua ini Milik Yang punya rumah Maksudnya tuh Jadi yang punya rumah Jadi kita pasang sendiri nih Pasang Mau pasang sendiri Mau dipasangin Sama orang PLN Silahkan-sahkan Gajah bebas Yang penting Jalurnya Yaitu dari MCB yang kedua ini Sampai ke lampu Saklar tunggal Saklar seri Sampai ke beban ini Adalah milik kita Jadi kita lihat Dari pasa ini Masuk ke Saklar seri Lihat Jalurnya masuk ke saklar seri Kalau yang belum paham Cara membaca pengawatannya Atau cara perencananya Bisa lihat video saya sebelumnya Disana jelas sekali Setelah Tahu Tentang yang cara membacanya Maka disini pun akan lancar Enak jadinya Bertahap Ayo lanjut Jadi jadi pasa ini Masuk ke saklar seri Dari saklar seri Ke lampu Dan dari lampu ke nol Nih Ada nolnya kan Dan disini ada grounding Grounding ini buat apa Grounding ini khusus Buat Sob kontak Sob kontak satu Sob kontak dua Nah Sob kontak Disini dipasangin Grounding Supaya aman Untuk lampu kedua Ini kan saklar seri Yang pertama Lampu luar nih Yang kedua Lampu dalem Oke Setelah itu Si pasa nya Kemana lagi nih Si pasa nya ini Masuk ke Stop kontak Dan Netral juga ada Masuk ke lampu Dan masuk ke stop kontak Jadi gitu jalurnya ya Dari KWA meter Dari MCB Masuk ke Saklar seri Masuk ke Lampu Masuk ke lampu lagi Untuk yang khususkan Yang nolnya Yang masuk ke lampu Dan ke stop kontak Oke Segitu aja jalurnya ini Gampang banget gitu Sangat simpel Jadi dari KWH itu Outputan KWH meter itu Ada Pasak Grounding Dan netral Grounding nya dari mana Grounding ini Grounding nih Yang masuk ke tanah Ini biasanya dipasang sendiri Atau Ada juga Grounding nya yang langsung Dari PON Ini saya contohkan Yang dipasang sendiri aja Supaya Supaya gak pusing gitu Jadi Untuk jalurnya Hanya segini Saya akan Ilustrasikan Dengan cara Menyalakan lampu luar Dan lampu dalam Oke si kakek ini Sudah siap Untuk menyalakan lampu Oke Nyalakan lampu 321 Nah Si lampu ini Menyala Kenapa menyala Ntar saya bahas Untuk video selanjutnya Supaya Makin paham Oke Untuk yang kedua Kita nyalakan lampu luar Nah Jadi lampu Dalam sama lampu luar Sudah nyala Ini adalah jalurnya Enak kan tuh Keliatannya Kalau sudah paham Cara membaca Pengawatan Pasti enak Sudah bisa Oke Setelah itu Kita Nyalakan Yang Denah Yang rumah Kedua Atau yang ruangan Kedua Sudah nyala Sekarang Sudah nyalain Oke Segitu aja Mungkin dari saya Untuk dari mana sih Jalur Jalurnya itu PLN tuh Jalur-jalurnya Yang masuk ke KWH Dari mana Ini adalah jalurnya Yang dari Tiang Masuk ke KWH Masuk ke lampu Atau masuk ke Sangkar Seri Sangkar Tunggal Wisap kontak Ini ya Jalur-jalurnya Ini sangat simpel Mudah-mudahan Teman-teman Bisa memahaminya Kalau Ada yang belum paham Bisa komentar di bawah Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah